Pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang mulai hari ini Jumat 27 Maret 2020 memulangkan ribuan santrinya sementara ke rumah masing-masing. Kebijakan agar santrinya belajar di rumah ini sebagai upaya antisipasi merebaknya virus Corona atau COVID-19. Apalagi Bupati Jombang menyatakan Kabupaten Jombang darurat COVID-19 pada Kamis 26 Maret 2020 kemarin. Pantauan di terminal Rajak Pesibu Conegoro, siang tadi sebanyak 120 sandri tambak beras tiba dengan pengawalan aparat polisian. Rombongan yang menumpang dua bus menjalani pemeriksaan di terminal oleh petugas dari Posko Kesehatan. Kepala UPT Terminal Rajak Pesibu Conegoro mengatakan penerimaan rombongan santri tetap memperhatikan protokol pencegahan yang ditetapkan dan menghindari penumpukan. Sebelum melanjutkan perjalanan, 120 sandriwati mengikuti cek kesehatan melalui bilik disinfektan cepat, pengukuran suruh tubuh, dan cuci tangan. Pemeriksaan kesehatan ini kerjasama dengan Dinkes, Dishub, Polres, dan Satpol PP. Setelah menjalani serengkaian pemeriksaan, mereka diselahkan melanjutkan perjalanan dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Pemeriksaan kesehatan ini kerjasama dengan Dinkes, Dishub, Polres, dan Satpol PP. Terima kasih telah menonton!